KPUD Kota Padang menyatakan Partai Perindu telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai pendaftar peserta pemilu 2019. Berkas partai berlambang burung Raja Wali itu telah lengkap dan memenuhi syarat. Ketua Partai Perindu Kota Padang Apriyatna, didamping oleh Sekretaris Partai Perindu Kota Padang, mendatangi kantor KPU Kota Padang untuk berkonsultasi terkait apakah Perindu dapat menjadi salah satu partai peserta pemilu nantinya. Dari hasil pertemuan dengan Komisioner KPU Kota Padang, berkas-berkas yang telah masuk sudah memenuhi syarat administrasi. Terkait keanggotaan Partai Perindu, KPU telah memperiksa semua berkas dan menyatakan lengkap. Namun untuk adanya perubahan seperti penambahan anggota, KPU memberikan kewenangan kepada Perindu untuk konsolidasi internal. Kita sengaja mendatangi KPU, KPU di Padang, untuk memastikan bahwa data TMS yang ada terhadap pengurus-pengurus kita di DPC-DPC akan diperbaiki. Data-data tersebut sebetulnya sudah kita kirim ke DPP kemarin, cuman kita ingin memastikan kembali ke KPU di Kota Padang terhadap data-data tersebut apakah sudah diterima atau belum. Terkait dengan dokumen keanggotaan Partai Persatuan Indonesia atau yang dikenal dengan Perindu, kita sudah laksanakan penelitian administrasi terhadap seluruh dokumen keanggotaan yang diserahkan pada tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober yang lampau. Nah, dari hasil penelitian administrasi tersebut, khusus untuk Partai Perindu, sudah memenuhi ketentuan syarat minimal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana syarat ketentuan minimal itu sejumlah seper seribu dari jumlah penduduk yang ada di Kota Padang. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan.